Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari Kamis, tanggal 7 Setengah 2023 Akan dirajukan sidang lanjutan kemungkinan terbukti Dan ketanangan saksi-saksi tidak pidana Kasih pengendian pada nombor perkara 221-PIT.B Desmiring 2023, Pengadilan Negeri Berkina Dengan nama Terafah Rahmat Iyahi, segera dimulai Majelis Hakil diperserahkan Masukin sidang, habisin di pohon peti Sidang lanjutan perkara pidana, Pengadilan Negeri Berkina Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 221-PIT.B Desmiring 2023, Pengadilan Negeri Berkina Atas nama Terdakwa Rahmat Iyahi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Sesuai berita cara sidang yang lalu Maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi Kepada saudara jaksa penonton umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah disiap dihadirkan pada persidangan pada pagi hari ini Sudah siap majelis hakim yang terwarna Kepada saudara terdakwa, dipersilakan untuk mengambil tempat disamping penasehan hukum Baik selanjutnya, kepada jaksa penonton umum, ada berapa orang saksi yang dihadirkan pada persidangan pada hari ini Tiga orang saksi, buh hakim Dipersilakan untuk kepada saksi-saksi memasuki ruangan sidang Dipersilakan dulu Baik, karena jaksa penonton umum telah mengajarkan tiga orang saksi pada hari ini Maka saya akan menanyakan satu persatu saksi kepada jaksa penonton umum Dipersilakan untuk mempersiapkan saksi pertama Baik, yang boleh Saksi disini merupakan saksi korban, buh hakim Saksi korban? Ya, buh hakim Baik, untuk yang dua orang saksi, mohon tunggu di tempat duduk yang di belakang dulu Satu persatu akan kami tanyakan Baik, saudara saksi Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara siap untuk memberikan kandarangan dalam persidangan hari ini? Kepada jaksa penonton umum Karena kita keterbatasan, jadi mohon diberikan kepada saksi pertama Baik, saya ingin tanyakan kembali kepada saudara saksi Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani pada hari ini? Sehat ya, buh hakim Apakah saudara siap untuk memberikan keterangan pada hari ini? Siap ya, buh hakim Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara Sebagaimana terdapat di dalam PAP Dan saya minta saudara untuk menjawab dengan jelas Nama Nur Konizat? Tempat tanggal air Salo, 16 Juli 2002 Jenis kelamin perempuan Umur 21 tahun Agama Islam Anaman Salo Timur Jalan Samarinda Pekerjaan ANT Kebangsaan Indonesia Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan persidangan hari ini Menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji Saya bersedia disumpah, buh hakim Kepada petugas turun-hiawan Untuk bisa mengambil tempat Dipersilakan kepada saksi pemaju kepad Saudara yang penting kata-kata saya Saya bersumpah Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Bahwa saya sebagai saksi di perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain dari yang sebenarnya Dan tidak lain dari yang sebenarnya Silahkan duduk kepada rohani yang baik Silahkan kembali ke tempat Saudara saksi Bagaimana berjanji menurut agama yang saudara anun Untuk itu kami berharap Kepada saudara dapat memberikan keterangan yang benar Karena apabila terbukti Saudara memberikan keterangan palsu Maka saudara dapat diancang mempidana Penjahat selama lama yang 7 tahun Sebagaimana lihat dengan pasal 242KUHP Apakah saudara mengerti Saya mengerti mengerti Baiklah Saudara warisan Apakah saudara kenal dengan ternakpun Dengan yang mulia Saudara saksi apakah Mengetahui terkait perkara yang Sudah diperiksa Dalam persidangan hari ini Apakah saudara adalah ART di keluarga ini Sudah berapa lama Saudara bekerja Sebagai ART di keluarga Ternakpun Saya bekerja Sudah tiga tahun yang mulia Baiklah Coba saudara jelaskan Bagaimana Perlakuan dari saudara Ternakpun terhadap istrinya Karena saudara disini Saksi yang tahu Dan lebih jelas Dengan keseharian di keluarga ini Baik ya mulia Disini saya emang bekerja Sebagai ART Keseharian saya Mulai dari pagi Sampai pagi Saya terhitung 24 jam Di rumah terdakwa Disini saya bercerita Sesuai dengan apa yang saya lihat Tidak saya tampak Atau saya kurang Disini saya bercerita Sesuai dengan apa yang saya lihat Betul bahwa akhiran ini Sikap bapak rambut Terhadap istrinya Cukup kasar Baik ucapan Atau tindakannya yang mulia Perlakuan dan sikap Seperti apa yang saudara lihat? Sering marah-marah Tidak jelas Ada juga saya lihat Bukas-bukas tampan Terlalu kembang Gimana di beda Maaf ya mulia Hal ini saya lihat Waktu terdakwa Bulan malam Dalam keadaan ragu Baik Cukup keterangannya Kepada yang bisa penonton umum Dipersilakan Untuk bertanya kepada saksi Jika ada yang ditanyakan Baik Terima kasih Yang mulia Saudara saksi Apa terbenar Saudara saksi Melihat Pengadayaan Dan keadaan Tersebut Lebih dari 3 kali Benar pak Benar pak Saudara saksi Apakah Bihang anda melihat Dan tak buat Pulang ke rumah Dengan keadaan Bihang anda melihat Saya melihat ini Juga serif Tapi pada saat Ternampuan Pulang Terjadi Konflik Dengan korban Sehingga Kerasan Serif terjadi Kepada Bu Ida Seperti ada Malam Ibu Ida Dijeket Sampai Kita tolong Dan Ini juga Terjadi Beberapa Kali Kepada Kepada Pernasih Hukum terdakwa Apakah Ada pertanyaan Yang ditanyakan Kepada Saksi Apakah Ternampuan Ini sering Melakukan Ternampuan 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 Dalam Hari Apakah Bagaimana Ternampuan Ternampuan Agustus Kepada Pernasih Sebulan Sungguh Rakyat Maluk Benar Pada saat Itu Sekitar Pukul 4.30 Pagi Saya Siap Terlalu Sungguh Terlalu Suara Teriakan Dari Kepada Sebelah Bu Pada saat Itu Ibu Ida Itu Ternampuan Lemas Karena Ternampuan Oleh Pak Sehingga Bapak Gelur Dan pada saat Itu Ibu Ida Melarikan Diri 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 Ternampuan Ternampuan Baik Kepada Rakyat Apakah Ada Yang Ditanyakan Kepada Saksi Baik Kepada Saudara Saudara Saksi Apakah Saudara Sempat Berbicara Atau Sering Dengan Ida Sebelumnya Tentang Rumah Tangganya Yang Sering Terjadi Ya Bu Saya Kena Menajakan Tersebut Tapi Ida Hanya Menantis Dan Melihat Tangganya Lepas Karena Dipukul Oleh Tentang Baik Cukup Kepada Hakim Apakah Ada Pertanyaan Atas Perkara Ini Kepada Saksi Kepada Jaksa Penutupu Apakah Ada Yang Ditanyakan Lagi Kepada Saksi Saudara Terdakwa Sebagaimana Dari Keterangan Dari Saudara Saksi Itu Sudah Lengkap Terima Kasih Selanjutnya Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Menghadirkan Saksi Kedua Baik Benjirah Semohon Hadirkan Saksi Kedua Kepada Saksi Saksi Kepada Baik saudara saksi Apakah saudara sehat jasmani Pada hari ini Apakah saudara bersedia Untuk membarikan keterangan Pada sidang hari ini Baiklah kepada saksi kedua Untuk itu Saya akan membacakan disini Identitas yang pendapat di dalam BAP saudara Mohon didengarkan dengan jelas Jika ada yang tidak sesuai Mohon dikonfermasi kembali Nama Sri Jumrani Tempat tanggal lahir 24 Oktober 2000 Jenis kelamin perempuan Umur 21 Agama Islam Alamat Pasar Kuo Kejumatan Kuo Pekerjaan Vila Susta Kebangsaan Indonesia Pakai benar Benar yang belia Baiklah Sebelum saudara membarikan keterangan Di persidangan ini Menurut undang-undang Saudara harus disumpah Atau berjanji Untuk itu saudara bersedia Disumpah Atau berjanji Saya bersedia yang belia Kepada anak hadiawan Dipersilakan untuk mengambil tempat Saudara Ikuti kata-kata saya Baik Saya bersumpah Saya bersumpah Bahwa Bahwa Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi Dalam perkara ini Dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain dari yang sebenarnya Dan tidak lain dari yang sebenarnya Baiklah saudara saksi Saudara telah bersumpah Menurut agama yang saudara akut Untuk itu Kami berharap kepada saudara Untuk memberikan keterangan yang benar Karena apabila terbukti Saudara memberikan keterangan palsu Maka saudara dapat diacat Dalam pidana penjara Selama-lamanya 7 tahun Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUAP Apakah saudara saksi mengerti Saya mengerti yang mulia Saudara saksi Saya akan menanyakan Apakah saudara kenal dengan terdakwa Ya saya kenal yang mulia Saudara saksi Apakah saudara ada hubungan keluarga Dengan saudara terdakwa Tidak ada Saudara saksi Mengertikah saudara Mengapa dipintai keterangan Sebagai mana saksi Di persidangan pada hari ini Mengerti yang mulia Baik silahkan penutup umum Apakah ada pertanyaan yang akan Dianjukan kepada saksi Ada yang tidak Dipersilakan Baik Saudara saksi Apakah benar Saudara Tidak ada di Kompanya terdakwa Benar pak Saya adalah Tidak ada di Kompanya terdakwa Berapa jalan rumah Saudara dari rumah Cuma Satu rumah Dan kurang lebih Dari 10 meter Apakah saudara saksi Berenang melihat Atau menengah Sekarang Langsung Ada apa Beberapa kali Baik Baik Saudara Jaksa penutup umum Selanjutnya Kepada saudara Penasihkan umum Terlaku Apakah ada yang ingin Ditanyakan Dipersilakan Melihat dengan tidak jelas Melihat dengan jelas Tidak bu Karena saya adalah Pemilik warung Di daerah konfeks sana Dan saya Beberapa kali mendengar Suara keriakan Dan melihat Beberapa lebang Di tubuh Bu Ida Saat membeli Sayur di warung Dari mana Ajar Tahu Bahwa Bagaimana Semua Dihati 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 oleh Suaminya Karena saya Tidak ingin lagi Ibu Keluarga itu Memang sering Bermasalah Selanjutnya Kepada Hakim Anggota satu Apakah ada yang Ditanyakan Tidak ada yang Beli Pailah kepada Anggota dua Apakah ada yang Ditanyakan Dipersilakan Baik Kira-kira Dara ilma Sudara dari Sudah Dari Sudah Sudah Karena saya mendengar, yang belia, karena rumah saya ke rumah kedapa kurang lebih 10 meter, pada saat ada subuh hari, selesai kesonan, saya mendengar, sampai melihat peperangan ini keluar dari rumahnya. Sudah, saya cukup, yang belia. Kepada dan sahabat untuk ini, apakah ada ini tanda-tanda saja kepada saksi? Baik, untuk sementara cukup keterangan dari saudara saksi. Kami ucapkan terima kasih, karena kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, aku berharap saudara saksi tidak keberatan untuk mengakhir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan dimohon untuk ke tempat kembali. Kepada jaksa penuntut hukum, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan pada persidangan hari ini lagi? Baik, yang berlian, ada saksi yang ketiga, tumpunya terakhir. Dipersilahkan untuk menghadirkan ke dalam perangkat sidang. Kepada petugas, mohon hadirkan saksi ketiga ke dalam perangkat sidang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saksi. Apakah saudara dalam garansi jasman ini terhati pada persidangan hari ini? Ya, bukan. Apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, bukan. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sesuai dengan BAP. Nanti apabila ada kesalahan. Baiklah, itu alaman bubuk tanggal lain, memakai konfirmasi. Nama Idara Nasari, tempat tanggal lain, bagi 6-12 Mei 1998. Jenis kelamin perempuan umur 25 tahun, agama Islam. Alaman J. Lennon Boyan 003, pekerjaan IET, agama Islam Kebangsaan Indonesia. Apakah itu benar? Benar, buhak diri. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji. Apakah saudara bersedia bersumpah dan berjanji? Saya bersedia, buhak diri. Kepada petugas yang di awal, dipersilakan mengambil tempat. Silahkan bergeri maju ke depan. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini, bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari sebenarnya. Silahkan duduk kembali kepada Ronyawan kembali ke tempat. Baiklah, saudara saksi. Menurut agama yang saudara alat, untuk itu kami berharap kepada saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terhenti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancang dengan pidana penjara selama 87 tahun. Sebagaimana diatur di dalam pasar 242 KUHP? Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti, buhak diri. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenalnya, buhak diri. Sudah berapa lama saudara menjalin hubungan pernikahan? Sekitar 3 tahun lebih, buhak diri. Baik, kepada jaksa menurutmu, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Baik, terima kasih. Saudara saksi sekaligus korban dalam kasus ganti-ganti yang dilakukan oleh Bapak Ahmad ini. Apakah hal demikian itu benar? Benar, Pak. Apakah saudara mengenal terdakwa melakukan dengan yang tersebut? Sudah terlaku dalam keadaan mabuk atau sadar? Semuanya dilakukan secara sadar dan ada beberapa kali dalam keadaan mabuk bergerak sampai-sampai saya hampir mau mencengki dan ditempat dekat kami. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kami selanjutnya. Selanjutnya, kepada penasaran hukum, apakah ada yang ingin mencantikan? Ada yang punya? Benar, saya ingin bertanya kepada saksi sekaligus korban. Apakah saat kejadian tersebut ada konflik atau hanya sejalan tiba-tiba? Iya, Bu. Sebelumnya ada konflik permasalahan keuangan. Apakah saat melakukan penulian nyidikan, tenagwa telah mengakui perbuatannya? Iya, Bu. Baiklah, kepada saudara Hakimah Kota 1, apakah ada yang ingin ditanya? Pada saksi, tidak ada yang dipersilakan. Kepada saudara saksi, Boleh diceritakan sedikit, saudara Ida, tentang kronologi sebelum penganian tersebut dilakukan oleh terdakwa. Saat itu, kami ada konflik karena masalah keuangan yang mulia. Suami saya ini punya bisnis pengolahan sawit. Jadi, karena lagi merosot dan kebutuhan banyak. Jadi, beliau sering emosi di rumah. Selain itu, dia jadi pemabuk. Akhir-akhir ini, dia sering mabuk dan berjudi. Saya capai dulu perlakuan kasar yang... Kasarnya yang mulia, sampai puncaknya pada subuh. Setelah ayuh subuh dan pulang ke rumah, dengan keadaan mabuk, banti pintu dan langsung memarahi saya. Dan di situ ada perlawanan dari saya yang mulia. Sampai saya dipukulkan sekret, sampai tidak bisa nafas. Baik, cukup. Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Baik, cukup keterangannya. Saudara saksi, apakah saudara ingin mendapatkan keterangan dulu? Pada persidangan hari ini? Tidak kuhakin. Baiklah. Sebagaimana dengan keterangan dari saksi? Terdakwa, apakah benar saudara melakukan hal tersebut? Baik, keterangan dari saksi yang mencumpuk dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan hari ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan. Saudara penasehat hukum, apakah ada saksi lain yang ingin dihadirkan dalam ruang persidangan? Selamat menuju ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat menuju ke tempat yang telah disediakan. Selamat menuju ke tempat yang telah disediakan. Pemantara penasar hukum, apakah sudah cukup menarik-menarik ini? Pemantara penasar hukum. Pemantara penasar hukum. Pemantara penasar. Pemantara penasar.